selamat menikmati 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 Oleh Allah, maksudnya apa Maka kita bahas Yang kedua Diwanun Layatruqullahu min husya'a Catatan dosa yang tidak Akan dibiarkan Oleh Allah, kalau tadi Yang pertama bagaimana? Tidak Dipedulikan oleh Allah Yang kedua Tidak dibiarkan Bisa dibahami Yang pertama dosa Yang tidak dipedulikan oleh Allah Yang kedua dosa yang tidak akan dibiarkan Sedikitpun oleh Allah Nah yang ketiga adalah Diwanun layafiruhullah Catatan dosa yang Tidak akan diampuni Oleh Allah Kita coba Sinauni, satu persatu nih Catatan-catatan dosa, ada tiga kelompok Tiga kriteria ini Diwanun layak ba'ullahu bihi say'a Diwanun layatruqullahu Min husya'a Diwanun layafiruhullah Catatan dosa yang tidak diampuni Allah Yuk kita coba tengok Satu persatu Kriteria atau kelompok Pertama golongan dosa ini Diwanun layak ba'ullahu bihi say'a Catatan dosa yang tidak Dipedulikan oleh Allah Ini dosa singkat dos pun di Dosa yang seperti apa Kau tidak dipedulikan Maksudnya keperipun Nah dijelaskan Oleh Nabi SAW Wa'amma diwanul ladhi la ya'ba'ullahu bihi say'a Fadulmul abdi nafsahu Catatan dosa yang tidak dipedulikan oleh Allah Adalah dosa yang kaitannya Kesaliman seorang hamba terhadap dirinya Dosa keperipun GK kan menungsa sanes Tidak merugikan manusia lain Coba Kinten-kinten ini Contohnya nopo Masuk kategori dosa Ini orang merugikan Kira-kira contohnya nopo Ya mungkin Pernah tidak Solat Nopo malih Nopo malih Dosa sing orang merugikan Kena wong liya Ora puasa romaton Padahal mboten nenten uzur Iya Kita gak solat Gak ada orang yang dirugikan Kita tidak berpuasa romaton Tidak ada manusia lain yang dirugikan Nopo malih Contoh nih Nopo Mabok Nopo malih Sing boten ngerugik Ketian sanes Ayo Contohnya nopo Supatus paham Jajah alasan niki Jenangan mboten nutup Aurot rapet-rapet Singgar aurotek keton Dosa nopo mboten Enten sing dirugikan nopo mboten Ada orang lain yang merasa dirugikan nopo mboten Mboten Malah Seneng Ih koi wong keton Kayak gitu Kan seneng Dosa nopo mboten Dosa Gitu kan Ini dosa yang sifatnya menjalimi diri sendiri Mboten nenten menung sosane sing dirugikan Nah Yang seperti ini Nek nenten tiang Sedak Eh tengcatatan dosane Ko nenten dosa jenis yang pertama ini Wistau ora sholat Wistau ora puasa romaton Empunatenduahar perkoro sing diharam makan Dan yang Allah Mungkin punatendahar babi Mungkin Mungkin memakan daging anjing Atau mungkin memakan darah Atau mungkin minum minuman keras Menggunakan narkoba Dan seterusnya Ini ku jenengnya dosa sing rugek ke Awake dewek Nek Allah ngeresake Bisa langsung diampuni Ini maknanya layak Ba'ullahu bihisa Ini ku tidak dipedulikan oleh Allah Fa'innallaha azzawajalla Yafiru darika Wajatajawaju insya'ah Nek Allah ngeresake Sekalipun ada catatan dosa ini Di dalam catatan Dosa seorang hamba Bisa jadi Allah langsung Mengampuni dan memaafkannya Tidak dihukum Tidak dibalas Nah Jenis dosa yang pertama seperti itu Makanya disebut Tidak dipedulikan oleh Allah Ini ya Jadi kesoliman seorang hamba Terhadap dirinya Kaitannya dengan hak Allah Mungkin tadi Pernah meninggalkan puasa Ramadan Tanpa udur Mungkin pernah meninggalkan Sholat yang lima waktu Mungkin pernah memakan makanan Yang diharamkan oleh Allah Mungkin ternyata keluar Tidak menutup aurat dengan rapat Dosa? Dosa Karena ini kita diperintahkan Untuk menutup aurat Maka jenis dosa yang pertama Nek Allah ngersake Saya ulangi Nek Allah ngersake Bisa langsung Diampuni Dan Dimaafkan Bisa diperahami? Jenis dosa pertama Dosa yang gimana? Dosa nopo? Dosa yang merupakan Kesaliman terhadap diri Sendiri Jenengan ora sholat Orang anak tangga nesing Dadakan meriang Jenengan ora sholat Orang anak tangga nesing Merasa sakit hati Dirugikan boten Jenengan ora puasa rumantun Ya juga tidak ada Orang lain yang mungkin disakiti Tidak ada yang merasa dirugikan Jenengan mungkin tadi Memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ya tidak ada yang dirugikan Jenis dosa niki Nek Allah ngersake Jangan ora disiksa nge sakit Langsung diampuni sakit Langsung dimaafkan sakit Makanya Jenis dosa ini Busake Terhapusnya Itu dengan apa? Satu Bisa dengan istighfar dan taubat Nengmangke enten Dosa sing ternyata Mbokulo panjanangan niku Ngatah-ngatah istighfar Ya ternyata urung bisa terhapus Gitu kan Jenis dosa yang pertama ini Terhapus dengan banyak kebaikan yang kita lakukan Termasuk puasa Ramadaniku mau Mansoma Ramadan Imanan Wahdisaban Hufirolah Humata Kodama Mindambe Siapa yang berpuasa Tengwulan Ramadan Kanti iman Dan ikhtisab Akan diampuni dosa yang telah lalu Dosa yang mana? Dosa jenis pertama ini Jadi tidak semua dosa ini Terhapus dengan Puasa yang kita tunaikan Termasuk Dosa yang pertama ini Bisa terhapus dengan Solat As-salawatul humsah Al-jum'ati ilal-jum'at Wa romantun ilal-romantun Tuka firumah Bainahuma Solat yang lima waktu Jum'at ke Jum'at berikutnya Romantun ke Romantun berikutnya Itu menjadi penghapus Dosa yang ada di antaranya Dosa mana yang terhapus dengan solat? Dosa jenis pertama itu tadi Bisa ketipahami? Bisa ketipahami? Jadi tadi ya misalnya Kita solat subuh Itu bisa menghapus dosa Antara isa sampai subuh Kita solat Maghrib Bisa menjadi penghapus dosa Yang kita lakukan Antara Maghrib Apa? Asar sampai Maghrib dan seterusnya Termasuk Dosa jenis pertama ini Bisa terhapus dengan Haji dan umroh Yang kita tunaikan Tabi'u bainal haji wal umroh Ikutilah ibadah hajimu Dengan umroh Ini dawuh Apa? Kemuliaan dari dua amal tadi Yaitu haji dan umroh Nabi ngerti-ngerti Yang namanya haji Yang namanya umroh Bisa menjadi penghapus kefakiran Bisa menjadi penghapus dosa-dosa Dosa yang mana yang terhapus dengan haji dan umroh? Dosa jenis pertama Begitu Termasuk nih Jenengan kok gelem nutupi Aib-beti yang sana Saya ngerti ala newong liya Tidak disebarluaskan Malah jenengan umpetakan Ini juga bisa menjadi Sebab ditutupinya Aib dan dosa-dosa kita Termasuk Yang menghapus dosa jenis pertama Kita sabar ketika ditimpak berbagai macam musibah Itu penghapus dosa jenis pertama Misalnya Kita kena sakit Sakit menghapus dosa Sakitnya apa? Yang bertigo Migren Asam lambung Asam urat Sing boyoknya sering pegel Bahkan mungkin luka yang ada di badan kita Kaki kesandung Otot terkilir Kulit lecet Itu menjadi penghapus Dosa Dosa yang mana? Dosa jenis pertama Sakit dipahami? Nah Termasuk juga Kalau nanti dapat syafaat Nah ada jenis dosa kedua Yang tidak terhapus dengan itu semua Ini sekarang kita coba tengok nih Dosa jenis kedua Diwanun layat rukullahum min husya'ah Catatan dosa Yang tidak dibiarkan oleh Allah Tidak dipedulikan oleh Allah Kalau ini Tidak dibiarkan Lo tidak dibiarkan sih maksudnya kebribun Nah kita baca Ada pun dosa yang tidak dipedulikan oleh Allah Adalah dosa yang merupakan Kesoliman seorang hamba Sebagian mereka terhadap sebagian yang lain Nah wau kan Fadul mul'ibadi nafsahu Kesoliman seorang hamba Terhadap dirinya Kalau ini Kesoliman seorang hamba Terhadap hamba yang lain Al-kisosu Lamahallah Tidak bisa Tidak Pasti Dituntut Balas Nah wau kan Allah ngerusaknya Bisa langsung dimaafkan Bisa langsung diampuni Ini naik kesoliman seseorang terhadap orang lain Pasti Dituntut Balas Bisa ketipahami Terus misalnya ini Kita itu kok berbuat solim kepada seseorang Gitu kan Kok ngantik mati Mboten Diselesaikan urusannya Ngembenteng akhirat Allah niku mboten langsung Begitu saja memaafkan dan mengampuninya Tidak Pasti dituntut balas dulu Lah kesoliman itu bisa berupa apa Kesoliman hamba terhadap hamba yang lain itu bisa berupa apa Satu mungkin zolim kaitannya dengan harta Contohnya no kok Zolim kaitannya dengan harta Utang Ora gelem Nyarutang Nang warung Mangan mendoan lima Ngakune Loro Gitu Ini zolim Jangan dikira Ngepet Wohwane Tanggane Ora Ijin Orang ngomong Ini zolim Ini tidak terhapus dengan sholat Tidak terhapus dengan puasa Tidak terhapus dengan haji dan umrah yang kita lakukan Nek kulopan jenengan ngantosedo Kau ternyata kita pernah berbuat salim kepada saudara kita Terkait dengan harta Ngemben mesti dituntut balas Allah tidak begitu saja mengampuninya Sekalipun kita memperbanyak istighfar Repot ini Dudul Ngabusi Oh ini juga menzolimi orang Besok pasti dituntut balas Dati pejabat Eh malah Korupsi Ini kan hak orang lain Ternyata diambil untuk kepentingan sendiri Ini juga besok pasti dituntut balas Tidak cukup dengan istighfar Tidak cukup dengan puasa Tidak cukup dengan haji dan umrah yang dilakukan Untuk menghapusnya Termasuk Zolim Kaitannya mungkin dengan Menjatuhkan kehormatan orang lain Eh jenengan Wong apek dituduh ala Eh jenengan Ternyata ngerti ala newong liya Diceritakan mengendiura Jenis dosa ini Juga besok pasti akan dituntut balas Ora terhapus dengan sholat puasa Haji umrah yang kita lakukan Tidak menghapus dengannya Ya Termasuk Zolim terkait dengan Badan Seseorang Wistau ngampleng wong Wistau jotos wong Punaten nendu yang seseorang Sehingga badannya sakit Terluka dan seterusnya Atau mungkin sampai menumpahkan darah orang Sekali lagi Jenis dosa ini Pasti dituntut balas Sebelum Allah Ta'ala Mengempuni dan Memaafkannya Coba Kira-kira Mpunatnya nopo direng Ngelakoni jenis dosa Yang kedua ini Wistau nopo direng Ngelakoni jenis dosa Yang kedua Tadi apa contohnya nopo Nih contohnya ini Wistau mungkin Mendet barangnya Tiang suanes Tanpa izin Gitu kan Utang orang buayar Dudul Ngepusi Gitu dan seterusnya Nah kayaknya Wistau gitu kan Atau mungkin Menjatuhkan kehormatan Grendengi Nuduh Nuduh Nah ini kan Dosa yang sering mungkin kita lakukan Atau mungkin tadi Mungkin pernah menyakiti Badan orang Nah Ingat Jenis dosa ini Ora cukup istighfar Ora cukup sholat Ora cukup puasa Ora cukup haji Dan umroh Untuk menghapusnya Lalu Secara Mbuseke Kepripun Nah Saya ingatkan lagi Dari situ Hati-hati Jenis dosa Ini Bisa menyebabkan Kebangkrutan Di akhirat Mungkin gak Ya mungkin Bisa jadi Maka hati-hati Sekalipun banyak Ibadahnya Tapi kau ternyata Suka menjalimi Orang lain Bisa terancam Bangkrut Kenapa? Bangkrut Yang sering kami sampaikan Nabi Al-Muflis itu Apa? Al-Muflis itu Artinya Bangkrut Nah Poro sahabat Dikin Bangkrut 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 Dunia Al-Muflis Orang yang Bangkrut itu Orang yang Gak punya Harta Orang yang Bangkrut itu Orang yang Usahanya Gagal Ternyata Yang dimaksud oleh Nabi Bukan itu Al-Muflis Mayakti Yaumal Kiamati Bisholat Orang yang Bangkrut itu Orang yang Datang pada Hari Kiamat Gawa Ganjaran Sholat Wasiam Orang yang Bangkrut itu Orang yang Datang pada Hari Kiamat Membawa Pahala Puasa Membawa Pahala Sodakoh Membawa Pahala Haji Membawa Pahala Umroh Membawa Pahala Bacaan Quran Membawa Pahala Ini Pahala Itu Ganjaran Pirang Pirang Tapi Ada Tapinya Fakot Satamah Hadae Gemien Nang Dunya Lesane Seneng Rasani Tiang Sanes Lesane Seneng Nuduh Nuduh Tiang Sanes Lesane Seneng Nyupatani Nnglarani Atine Tiang Sanes Orat Rumah Lesane Tangane Ringan Suka Memukul Menyakiti Melukai Orang Lain Eh Tidak Cuma Itu Dia Juga Suka Ngembat Harta Orang Lain Mengambil Harta Orang Lain Dengan Cara Batil Utang Nanti Mati Orat Disar Utang Dan Seterusnya Nanti Nanti Kata Nabi Fautiyah Hadabi Hasanatihi Wah Hadabi Hasanatihi Ganjaran Ganjaran Neniku Waw Singkatah Badeti Pendet Diparingakan Dumateng Tiang Singpunate Kurupan Jenengan Salimi Ganjaran Solatnya Diambil Dikasihkan Kepada Orang Yang Pernah Kita Guncing Pahala Puasanya Diambil Dikasihkan Kepada Orang Yang Mungkin Pernah Kita Pukul Haji Dan Umroh Kita Punya Pahala Pahalanya Diambil Dikasihkan Kepada Orang Yang Mungkin Dulu Kita Hutang Tidak Kita Lunasi Diambil Lagi Diberikan Lagi Diambil Lagi Dikasihkan Lagi Sampai Pahala Kita Yang Banyak Itu Habis Jebul Orang Orang Yang Terzalimi Tersakiti Itu Masih Banyak Yang Belum Kebagian Pahala Kita Karena Pahala Kita Sudah Habis Masih Ada Yang Nuntut Ya Allah Ya Nanti Karena Sudah Nggak Ada Lagi Pahala Yang Bisa Diambil Tadi Dosa Orang Yang Kita Sakiti Kita Zalimi Itu Akan Diambil Dipikulkan Kepada Kita Suma Turi Khovinar Sampai Akhirnya Kita Dilempar Ke Neraka Gara Gara Itu Padahal Ganjaran Solat Puasa Haji Umrohim Birang Birang Tapi Ternyata Karena Kita Suka Berbuat Salim Kepada Orang Lain Sehingga Kemudian Pahala Kita Habis Bahkan Diganti Dengan Dosa Masa Allah Itu Yang Disebut Dengan Bangkrut Di Akhirat Nah Disitulah Solusinya Gimana Padahal Kayaknya Lesan Kulo Panjen Engan Kon Ora Berbuat Dosa Kok Kayaknya Angel Padahal Astana Kulo Panjen Engan Ya Kadang Mendet Barangnya Tiang Sames Kadang Kulo Panjen Engan Ya Mungkin Suka Ngelarani Wong Dengan Tangan Kita Dan Seterusnya Maka Solusinya Adalah Menyelesaikan Hak Adami Sebelum Ajal Menjemput Dengan Apa Nah Di Antaranya Ini Pentingin Jaluk Ngapura Ya Teng Beriki Solusinya Gimana Kalau Kita Pernah Berbuat Solim Kepada Yowis Kudu Ngaku Salah Jaluk Ngapura Cuma Itu Solusinya Gak Bisa Istibar Istibar Teng Cukup Lanya Teng Tutupi Mendet Barangnya Teng Sane Konjen Kan Gurnutupi Ini Kalau Tambah Solat Kalau Solat Solat Tidak Cukup Kuduani Berendah Hati Mengaku Salah Dan Minta Maaf Ini Mulanya Penting Bagi kita Untuk Minta Maaf Ini Kalau Bisa Tidak Jumat Di Bulan Sawal Pokoknya Kapan Baik Berbuat Salah Segera Minta Maaf Sebab Dauwe Nabi Sallallahu Walaik Sallam Kata Seniku Siapa Yang Merasa Berbuat Zolim Kepada Saudaranya Entah Kaitannya Mungkin Tadi Menjatuhkan Harga Diri Dan Martabat Entah Kaitannya Dengan Mungkin Pernah Menyakiti Badannya Atau Mengambil Hartanya Nabi Pesan Fal Yata Halal Min Hulyaum Mintalah Maaf Mintalah Dihalalkan Hari Itu Juga Ajang Nanti Digawamati Angger Nanti Digawamati Urung Jaluk Ngapura Urung Dimaafakan Urung Urung Minta Dihalalkan Gimana Besok Mesti Bakal Ditagih Tidak Begitu Saja Allah Itu akan Memaafkannya Makanya Tadi kan Diwanun Layat Rukullah Min Husya Catatan Dosa Yang Tidak Akan Dibiarkan Oleh Allah Karena Mesti Ditagih Baru Nanti Ketika Sudah Dikisos Baru Nanti Naya Allah Ngerzake Dimaafkan Baru Naya Allah Ngerzake Diampuni Maka Disitu Pentingnya Jaluk Ngapura Nah Cuma Pentingnya Ini Yang butuh Kita ingatkan Kok Kayanya Ngerin Jaluk Ngapura Pada Oras Serius Ketemu Tenggwane Pas Badan Kosong Kosong Ya Kosong Kosong Purpuran Ya Ya Purpuran Gitu Kadang Jaluk Ngapura Lewat Whatsapp Tok Anu Kopi Paste Gitu Kan Anu Nampas Serius Desebar Kemana Ya Kayanya Wong Bener Bener Disakiti Mungkin Pernah Disolimi Ya Kayanya Berat Untuk Memang Itu Kesungguhan Lese Jenengin Jaluk Ngapura Sungguh Sungguh Niku Singkat Tuspundi Sici Jenengin Wong Jaluk Ngapura Ya Kudune Bener Bener Ngaku Salah Dan Minta Maaf Wong Jaluk Ngapura Ada Kesungguhan Ikrar Kalau Memang Kita Betul Betul Pernah Menyakiti Seseorang Kayanya Enggak Cukup Kalau Hanya Lewat Whatsapp Lewat HP Kayanya Butuh Ada Kesungguhan Sehingga Orang Nanti Yang Mungkin Pernah Tersakit Itu Kemudian Sembuh Sakitnya Orang Yang Mungkin Pernah Kita Zalimi Itu Kemudian Hilang Rasa Dendam Dan Ganjelannya Seperti Itu Aja Lewat Whatsapp Cuma Sekedar Meneruskan Pesan Orang Lain Butuh Diikrarkan Tiga Butuh Penyesalan Penyesalan Kadang Jaluk Jaluk Malah Bangga Aku Jaluk Ngapura Gawain Aku Grendeng Rika Ngomong Itu Tidak Ada Wajah Penyesalan Sedikit Malah Kasanya Bangga Sampai Dinar Grendeng Rika Ngesuk Ngesuk Ya Ngerendeng Maning Eh Malah Bukannya Menyesal Menyesal Ada pun Penyesalan Syukur Yang keempat Bareng Jaluk Ngapura Ya Ayo Akur Dandani Terjadi Islah Perbaikan Sing Wingi Neng-nengan Dati Gelem Takonan Sing Wingi Kok Anah Benci Hilang Bencinya Yang kemarin Ada Dendam Dendamnya Pun Menjadi Sirna Karenanya Nah Mestinya Seperti Itu Jaluk Ngapura Tenangan Aja Berupun 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 ya Ya Kosong-kosong Ya Ya Apa Gitu Kan Baik Bapak Ibu Kemuslimin Jadi Jadi Tadi Jenis Dosa Yang Kedua Ora Cukup Istighfar Ora Cukup Sholat Ora Cukup Puasa Ora Cukup Haji Dan Umroh Untuk Menghabusnya Butuh Napa Butuh Napa Wani Jaluk Ngapura Minta Maaf Isin Napa Jaluk Ngapura Anggaran Salah Temenan Cok Isin Anggaran Rasalah Tenang Tenang Tapi Anggaran Tau Gawes Salah Apa Mening Jaluk Ngapura Mengharap Ketemu Berasanya Di Isin Gitu Kan Dan Seterusnya Nah Disitu Kita harus Merasakan Oh Jani Butuh Banget Terima Isin Siki Paha Timbang Ngemben Nang Aherat Bang Bang Krut Oke Dari Situ Kita Sedikit Kembangkan Sebenarnya Apa Sih Keuntungannya Wani Jaluk Ngapura Gitu Kan Jadi Kenapa Si Kita Kau Penting Jaluk Ngapura Sebenarnya Tidak Cuma Urusan Bangkrut Di Akhirat Rok Buden Sering Kami Sampaikan Satu Kita Butuh Minta Maaf Demi Ketentraman Batin Gimana Menatini Tentram Gitu Loh Apa Jaluk Ngapura Ya Menatini Tentram Loh Atini Tentram Kepriwesi Begini Orang Kalau Hatinya Masih Sehat Orang Kalau Hatinya Masih Hidup Ngelarani Wong Liyah Kwe Janya Marak Nah Orang Kepenak Cemas Resah Gundah Gelisah Katus Nekatine Sehat Nekatine Mati Si Kayanya Ngelarani Wong Liyah Ya Turun Ya Tetap Lali Mangan Ya Tetap Enak Neng Orang Yang Hatinya Masih Sehat Kok Menyakiti Orang Lain Menjolimi Orang Lain Malem Gak Bisa Tidur Makan Gak Enak Keresahan Kegundahan Kegelisahan Yang kita Dapatkan Karena Kita Menyakiti Orang Lain Tidak Terobati Sekalipun Kita Minum Obat Penenang Tidak Terobati Sekalipun Kita Itu Nonton Hiburan Nonton Lawak Nonton Apa Ya Nuh Atine Tetap Rasenura Kepenak Solusinya Gimana Kegundahan Keresahan Yang kita Dapatkan Gara-gara Kita Berbuat Solim Kepada Orang Lain Solusinya Cuma Satu Wislah Ngaku Salah Jaluk Ngapura Wis Nang Ati Rasenya Kepenak Klong Tentrem Rasenya Sering Saya contohkan Saya contohkan Gak usah Berbuat Salah Wong Kita Kadang Miskomunikasi Saja Kita Kadang Gak Enak Contoh Lagi Lapat Ibu-ibu Dasaw Wisma Kebetulan Ada Masalah Yang Ternyata Jadi Polemik Perdebatan Dan Jangan Pas Usul Pas Panghentikan Anawong Singray Langsung Beda Pucat Merenggut Metukang Nomah Kira-kira Perasaan kita Gimana Abi ngomong Kok Anawong Singray Terus Beda Merenggut Pucat Dan Terus Keluar Kita Rasanya Gimana Saya Hakin Orang Penak Banget Inyong Si Salah Ngomong Apa Aku Ngomong Kayak Kok Terus Raine Beda Pucat Merenggut Maning Selesai rapat Jam Empat Sore Njenengan Whatsapp Budi Wow Pas rapat Kok njenengan Ngerti-ngerti Raine Pucat Merenggut Metusi Kulun Kulun Salah Ngone Matur Ngerti-ngerti Jam Lima Whatsapp Kita Centang Biru Dua Tapi Urat Dibalas Rasanya Keberpun Lah Tambah Urat Kepenak Maning Malah Wisti Wajah Urat Dibalas Saking Tersinggung Semakin Urat Kepenak Wengi Jam Walu Urum Dibalas Jam Sepuluh Urum Dibalas Lah Kelasat Kelasat Art Turu Beurata Yeng Turu Rasanya Nang Hati Urat Kepenak Bundah Resah Gelisah Katus Niko Nama Mboten Iya Sekedar Salah Persepsi Bareng Barsubuh Nambai Ada Balasan Urat Bapa Komba Wengi Kipas Rapat Dasa Wisma Nyong Kiprengut Terus Metu Ruang Rapat Kayak Nolah Raun Tuna Gekumat Lah Weng Salah Banget Hatinya Nganti Pucat Nyong Sitan Ya Tuk Tinggal Bali Begitu Dapat Jawaban Seperti Itu Perasaan Kita Gimana Ya Allah Legah Oh Berarti Nyong Or Salah Dan Seterusnya Seperti Itu Bahwa Orang Yang Hatinya Sehat Menyakiti Orang Lain Itu Memunculkan Kegundahan Keresahan Kegelisahan Tidak Terobati Kecuali Mengaku Salah Dan Minta Maaf Jadi Kenapa Kita Harus Minta Maaf Satu Itu Demi Ketentraman Batin Dua Kita Butuh Minta Maaf Itu Apa Demi Menjaga Keharmonisan Demi Menjaga Silaturahim Demi Menjaga Uhuah Contoh Begini Contoh Keharmonisan Dua orang Saja Interaksi Dua orang Hubungan Antara Dua orang Suami Sama Istri Cok Benceng Karpen Ada Perselisihan Enggak Malah Sebentar Benda Noko Gitu Gak masalah Wajar Saja Wajar Kok Kemudian Ada Konflik Ada Perselisihan Ada Perbedaan Pendapat Ya Sangat Wajar Kenapa Kita Itu Dua Jiwa Yang Berbeda Kok Dibersamakan Dalam Kehidupan Rumah Tangga Pasti Ada Konflik Pasti Ada Perbedaan Pasti Ada Perselisihan Jane Asal Salah Satu Diantara Keduanya Suami Kek Istri Kek Kok Anasing Gelem Berendah Hati Mengaku Salah Dan Minta Maaf Sebesar Apapun Problematika Yang Kita Hadapi Insyaallah Mudah Terselesaikan Sehingga Rumah Tangga Kita Harmonis Harmonis Saja Kira-kira Pak Juni Ancur Sing Lawang Remuk Malah Ngerti Ngerti Harmonis Nanti Dalam Urusan Keluarga Juga Seperti Itu Tidak Jarang Kakang Karo Adi Benceng Karban Saling Benci Saling Mendengki Nah Jangan Salah 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 Minta Maaf Ya Insyaallah Silaturahim Juga Tidak Akan Terputus Sama Juga Umat Islam Juga Seperti Itu Eh Umat Islam Kok Kemudian Saling Memaafkan Minta Gelem Berendah Hati Mengaku Salah Minta Maaf Insyaallah Umat Islam Bisalah Terjalin Uhuhuahnya Dengan Erat Cuma Kadang Hari Ini Kayak Gitu Rasu Menerlian Pada Salah Nah Seperti Itu Jadi Kita Garisbawahi Oh Jebul Penting Jaluk Ngapura Untuk Apa Satu Tadi Demi Ketentraman Batin Dua Supaya Bisa Menjaga Tadi Keharmonisan Silat Silaturahim Dalam keluarga Supaya Tidak Putus Uhuhuah Bisa Terjalin Nah Yang Ketiganya Yang Tadi Yang Kita Bahas Kaitannya Dengan Penggolongan Dosa Kita Butuh Minta Maaf Men Ngemben Tidak Masuk Kategori Orang Yang Bangkrut Seperti Itu Namun Ketanya Dengan Harta Yang Kita Sulemin Bisa Dikembalikan Kita Mengambil Harta Tetangga Tanpa Izin Kembalikan Kita Ternyata Mungkin Hutang Ternyata Belum Bayar Sudah Orang Mampu Bayar Boleh Minta Dihalalkan Selesai Urusannya Besok Sudah Ditage Ini Minta Minta Dihalalkan Minta Dihalalkan Minta Dihalaskan Boleh Itu kan Atau Mungkin Kita Dengan Bersodakoh Atas Nama Orang Yang Pernah Kita Zalimi Karena Mungkin Kita Berbuat Zalimi Jepul Wism Meninggal Wism Rata Yang Jaluk Ngapura Ya Sudah Kalau Kaitannya Dengan Harta Kita Sodakoh Atas Nama Orang Itu Kalau Kaitannya Dengan Mungkin Kita Pernah Grendengi Ya Sudah Kita Banyak Banyak Mendoakan Orang Yang Pernah Kita Sakit Kita Zalimi Ini Dosa Yang Kedua Nah Dosa Yang Ketiga Ini Diwanun Layafirullah Catatan Dosa Yang Tidak Akan Diampuni Allah Nah Ini Apa Ada Pun Catatan Dosa Yang Tidak Akan Diampuni Allah Fashirkubillah Itu Adalah Menyekutukan Allah Dosa Sirik Pokok Sinten Tiange Sedak Kok Anah Catatan Dosa Sirik Nganti Mati Kok Dering Tobat Dering Dering Menyesalinya Ya Sudah Kekal Di Neraka Allah Tidak Akan Mengampuninya Misalnya Ini Endunga Istihanah Istihosah Neng Dumateng Sane Sipun Allah Nyembelih Nyembelih Neng Ditujukakan Dumateng Sane Sipun Allah Penguasa Laut Penguasa Sungai Atau Penguasa Gunung Dan Mungkin Ini Ya Tabaruk Ngalab Berkah Neng Dumateng Sane Sipun Allah Nek Ternyata Ngantos Sedanipun Kok Ternyata Belum Bertobat Allah Tidak Akan Mengampuni Allah Tidak Akan Memaafkan Nah 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 Jenis Dosa Yang Ketiga Ini Solusinya Ya Taubatan Nasuhah Mandek Ngone Berbuat Sirik Kajuk Menyesalinya Dan Berazam Wispu Tekkat Orarep Mengulangi Malih Inilah Tiga Kategori Rekening Dosa Dari situ Kalau kita Simpulkan Oh Dosa Anak Telung Pernak Satu Dosa Yang Tidak Dipedulikan Oleh Allah Maksud Nek Allah Nersake Ada Orang Yang Mati Dalam Keadaan Membawa Catatan Ini Bisa Saja Langsung Dimaafkan Dan Diampuni Contoh Dosa Nenopo Mungkin Punate Mboten Solat Punate Ninggal Kepuasa Rumah Mungkin Pernah Makan Makan Yang Haram Mungkin Pernah Kita Menerjang Apa Yang Menjadi Larangan Allah Nah Kemudian Yang Kedua Ada Jenis Dosa Yang Tidak Akan Dibiarkan Oleh Allah Siapa Yang Mati Dalam Membawa Jenis Dosa Ini Mesti Dituntut Balas Ya Kui Dosa Seng Rugek Ketian Sames Entah Mungkin Kaitannya Dengan Kehormatan Badan Atau Mungkin Harta Seseorang Nah Solusinya Kepripun Men Bencing Kutun Titaki Teng 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 Kiamat Maaf Dengannya Supaya Nanti Terselesaikan Hak Adami Kalau Kaitannya Dengan Harta Ya Dikembalikan Nah Surat Yang Balik Insya Allah Sudah Terselesaikan Nah Kemudian Jenis Dosa Yang Ketiga Dosa Yang Tidak Akan Diampuni Oleh Allah Kesyirikan Nah Tentian Nindak Perbuatan Syirik Ngantos Mati Kumbutan Tau Batan Nasuh Alamat Kholidina Fihabinar Bencing Bekal Teng Neraka Ma'udzubillah Imin Dalik Bapak Ibu Kamuslimin Arsidakumullah Kadus Makatan Rumiin Ini Jumpa Perdana Kita Setelah Bulan Ramadan Milo Mbak Menawi Selami Kawulo Teng Majelis Menikoko Kadah Lepati Pun Nisame Kulun Nyukun Gunging Pak Buntun Saya teringat Dengan Ucapannya Umar Bin Khotob Umar Nikum Puna Teng Teng Maka Man Kasratul Kalam Kasratul Khotok Wong Kok Akeh Omongane Mesti Akeh Salahe Man Kasratul Khotok Kasratul Dunuk Wong Sing Akeh Salahe Ya Akeh Dosane Dan Teng Majelis Niki Sing Paling Akeh Omongane Sinten Ya Kulo Berarti Sing Paling Akeh Salahe Sinten Ya Kulo Sing Paling Akeh Dosane Sinten Gih Kulo Milo Teng Waktal Langkap Kalih Wau E Mbok Selami Kulo Teng 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 Majelis Niki Enten Atur Kulo Sing Paling Penggalih Ada Ucapan Yang Mungkin Tidak Berkenan Perilaku Yang Kurang Sokan Dan Seterusnya Kulo Nyewun Gunging Pangak Unten Kinten Kinten Siap Ya Semoga Allah Nanti Memberikan Rahmat Dan Keberkahan Kepada Kita Semua InsyaAllah Maka Tenmaban Saking Kau Munggu Kita Pungkasih Kanti Doa Kafaratul Majelis Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashhadu Alla Ilaha Illa Anta Astaghfiruka Assalamuala Wabihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh